Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas cara pinjam uang di aplikasi pinjaman Samir Nah, bagi kalian yang belum tahu caranya silahkan simak saja video ini sampai selesai Nah oke teman-teman, sebelum masuk ke pembahasannya seperti biasa langkah baiknya bagi kalian yang belum bergabung jangan lupa ditekan tombol subscribe dan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Oke, kita lanjut, kita buka aplikasi pinjaman Samirnya Kita buka Nah teman-teman, di langkah berikutnya di sini kita diarahkan untuk memasukkan nomor handphone terlebih dahulu pastikan nomor handphonenya masih aktif agar kita bisa mendapatkan kode verifikasinya Oke, kita masukkan untuk nomor teleponnya Nah, jika sudah memasukkan nomor telepon kita klik langkah selanjutnya Nah, nanti di sini kita akan mendapatkan kode verifikasi melalui SMS ya teman-teman Oke, kita tunggu Nah, sudah ada kode verifikasinya Oke, kita masukkan saja Nah, oke, di pinjaman aplikasi Samir ini limit tersedia 5 juta rupiah Oke, selanjutnya kita klik saja pinjam sekarang Nah, di langkah berikutnya di sini kita diarahkan untuk mengugah foto KTP bagian depan dan juga mengisi foto diri ya teman-teman atau berselfie Oke, selanjutnya di sini kita isi terlebih dahulu untuk foto KTPnya Nah, jika sudah mengugah foto KTP untuk nama dan nomor ini KTP sudah terisi otomatis Nah, selanjutnya kita klik saja foto diri Nah, jika sudah selesai semuanya seperti ini kita klik lanjutkan Nah, di langkah berikutnya di sini kita masuk di informasi tambahan yaitu mengisi mulai dari agama, tempat lahir, tanggal lahir, kepemilikan tinggal, informasi wilayah, alamat, kode pos, selamat tinggal, dan juga status perkawinan, jumlah anak, dan juga pendidikan terakhir, yang terakhir yaitu email Nah, di sini kita isi mulai dari agama terlebih dahulu Nah, oke, di sini kita atur untuk tanggal lahirnya ya teman-teman Nah, selanjutnya kita pilih lagi untuk kepemilikan tinggal Nah, selanjutnya kita pilih lagi untuk informasi wilayahnya Nah, jika sudah selanjutnya kita isi lagi untuk alamatnya Nah, selanjutnya kita isi lagi untuk kode postnya Nah, selanjutnya kita isi lagi untuk lama tinggalnya Nah, status perkawinannya Jumlah anaknya kita isi Pendidikan terakhirnya kita isi lagi Nah, yang terakhir email Nah, oke, jika sudah terisi semuanya dengan lengkap seperti ini Kita klik lanjutkan Nah, di langkah berikutnya Di sini kita masuk di informasi pekerjaan Mengisi pekerjaan Bidang pekerjaan, lama kerja, jabatan, nama perusahaan, nomor telepon kantor perusahaan Informasi wilayah, alamat lengkap, dan juga pendapatan bulanan Nah, di sini kita isi mulai dari pekerjaannya terlebih dahulu Kita pilih Nah, selanjutnya bidang pekerjaannya kita pilih lagi Nah, selanjutnya lama bekerjanya kita pilih lagi Nah, selanjutnya kita isi untuk jabatannya Nah, selanjutnya kita isi lagi untuk nama perusahaannya Nah, selanjutnya untuk informasi wilayahnya kita isi lagi Nah, jika sudah selanjutnya pendapatan bulannya kita isi Nah, selanjutnya alamat lengkapnya kita isi lagi Nah, jika semuanya sudah lengkap diisi seperti ini Kita klik lanjutkan Nah, di langkah berikutnya kita masuk di informasi kontak darurat Kita isi mulai dari hubungan, nama, dan nomor telepon kontak daruratnya Oke, kita isi Nah, jika sudah mengisi untuk kontak darurat Kita klik lanjutkan Nah, di langkah berikutnya di sini kita masuk di informasi rekening bank Kita mengisi mulai dari nama banknya dan juga nomor rekeningnya Oke, kita pilih untuk nama banknya Kita pilih sesuai yang kita punya Nah, jika sudah selesai untuk mengisi informasi rekening bank Kita klik konfirmasi Nah, di langkah berikutnya di sini kita diarahkan untuk memverifikasi wajah kita terlebih dahulu Oke, kita klik saja lanjut Nah, di langkah berikutnya di sini untuk nominal jumlah yang bisa kita pinjam 200.000 rupiah Dan untuk tenornya 30 hari Nah, di sini jumlah yang diterima sebesar 200.000 rupiah Dan untuk suku bunganya 0,40% per hari Dan total tagihan 224.000 rupiah Nah, untuk cicilan pertama dan yang kedua masing-masing 112.000 rupiah ya teman-teman Oke, selanjutnya kita isi untuk tujuan pinjamannya terlebih dahulu Kita pilih Nah, oke jika sudah yakin kita klik saja ajukan pinjaman Nah, akhirnya di sini pengajuan pinjaman Anda sedang dalam proses analisa Nah, di sini pengajuan kita sedang diproses ya teman-teman Nah, oke bagi kalian yang berminat untuk mengajukan pinjamannya Silahkan mencobanya Semoga berhasil Nah, di sini